Keluar dulu karena dari jam 2 sore, itu pulang sampai jam 5 pagi, omset cuma 67 ribu, kurang lebih 1,5 sampai 3 jutaan. Oke, jumpa lagi teman-teman di berbagai studio, kali ini saya ada di depan Aneka Buana Pondok Lapu. Hari ini saya mau nge-review, ini ada makanan unik, kita langsung saja bertemu pemiliknya. Selamat sore Bang. Iya, selamat sore. Dengan abang siapa nih bang? Bang Willy. Abang Willy. Bang ini jual apa ya bang? Kita jual bahasa sifut pak. Bang itu sifut ya? Iya. Boleh Bapak, silakan. Ini ada berapa varian bang? Kalau sekarang sih masih kurang komplit, kalau lagi komplit-komplit itu ada 35 macam. 35 varian? Iya, betul. Kalau lagi komplit, kalau sekarang lagi nggak komplit. Bang ini harganya bisa di review satu-satu nggak bang? Kalau boleh, kita di sini ada jual harganya varian dari 2 ribuan sampai 10 ribuan. Kalau yang lebih kecil ini, itu 2 ribuan. Oh 2 ribuan? Iya, ada yang 2.500, ada yang 3 ribuan, ada yang 5 ribuan, ada yang 6 ribuan, tapi 10 ribuan. Kalau yang 10 ribuan yang apa bang? 10 ribuan yang ini? durante kuku dusting yang sama ada. Tapi kalau hari ini dari 2,500, ada semuanya. Dan di sini ada yang ada di sini aja ada Fsk. ada otak-otak KB sama yang itu, yang tadi reseller, lokasi Singapura, betul. Jadi, customer bebas memilihnya? Bebas, memilihnya. Gak ada minimal berapa? Gak ada. Oh, gak ada ya? Gak ada, iya. Soalnya kan kita sambil membantu masyarakat kebawah, jadi bisa makan. Itu kalau kuahnya kuah? Mas ya, Pak? Itu di stok, di stok untuk sapi. Ada juga kita baso-basoan yang biasa, yang sapi halus, ada yang sapi ayam. Kalau gak susah seafood, kita menyediakan yang sapi yang biasa juga. Kalau ini apanya, Pak? Ini mana? Oh, ini kita ada sambal, ada saus, sama kecap manis. Iya, betul. Kalau topping-topingannya, kita ada pertambahannya ada sawi sama seledri. Sama seledri, ya. Pak, udah lama, Pak? Sudah lain, Pak? Alhamdulillah, udah hampir dua tahun. Dua tahun? Hampiran. Awal ngerintis makanan seperti ini? Apa, buka dimana di sini? Memang langsung di sini? Memang langsung di sini. Iya, buka langsung di sini, ya. Tapi memperkenalkannya ada kendala gak, Pak, awal-awalnya? Di awal tuh ceritanya, ya, banyak. Awal kendala itu, kita bawa makanan kelas menengah ke atas, bawa ke pinggiran jalan, itu sangat susah. Tapi kan sekarang juga udah banyak ya, apa? Iya, sekarang sudah banyak, betul. Kelas-kelas restoran bisa dijual di pinggiran. Iya, betul. Tapi saya suka konsep-konsep yang seperti ini gitu, kayak stick pinggir jalan, ini kan modelnya hampir sama gitu. Makanan-makanan kelas atas, tapi yang bisa dijajarkan di pinggir jalan. Iya, betul. Relaktif lah. Bang, nanti kalau misalkan ada yang minat nih, misalkan mau buka ginian, itu misalkan abang franchise-in ya? Sementara belum. Belum ya? Nah, tapi kemudian hari, insya Allah kita buka franchise. Oh gitu ya? Ntar kalau memang kita sudah kita franchise, biasanya kita di-infoin di Instagram kita. Oh ada Instagram? Ada Basso Seafood Kang Willy. Apa Instagramnya, Pak? Passo Seafood Kang Willy. Passo Seafood Kang Willy. Iya, betul. Ini nanti saya masukin gitu ya sih. Ya, boleh. Silahkan. Bang, ini buka dari jam berapa sampai jam berapa ya? Kita buka kurang lebih itu dari jam 4 sampai jam 12 malam. Jam 4 sampai jam 12 teman-teman ya. Nah, jam 3 sampai jam 12 malam. Lokasinya di mana nih, Bang? Lokasi kita di jalan... Jalan Pinang Raya. Jalan Pinang Raya ya. Jalan Pinang Raya sebelah Aneka Buana. Pemirkan sama restoran AW. Nah, ini ada AW restoran ya. Iya, betul lah. Jadi di pinggir jalan persis. Lokasinya di situ. Jadi kalau teman-teman mau beli Aneka Basso Seafood, kesini aja langsung. Iya, boleh silahkan. Bang, boleh tahu gak kira-kira berapa ompet untuk sekarang, Bang? Kalau sekarang selesai lebaran, agak menurun sedikit. Oh, jadi 4 kuasa lagi? Kalau normal, itu sudah normal. Biasanya kisaran dari 1 sampai 2 jutaan. Nah, kalau lagi beli kuasa, itu dari kurang lebih 1,5 sampai 3 jutaan. Kalau beli kuasa. Beli kuasa lebih ramai. Iya, betul. Bang, ini bestsellernya yang mana nih, Bang? Kalau bestseller kita ada fish roll. Boleh, Bang? Kita coba sekalian. Boleh sekalian ya. Apa? Ada fish roll. Ada eikado. Ya, ini boleh. Eikado, kita ada basso keju. Basso keju boleh. Sama ini, fish cake. Ya. Ada fish roll. Ada dumpling. Dumpling keju, dumpling ayam. Salmon. Oke. Ini yang bestseller kita tanya. Sama udang, ini yang favorit karena bentuknya sedikit aneh. Oh, gitu ya? Suka. Sama udang, suka udang gak? Mau coba? Oh, boleh, boleh. Boleh. Sudah. Oke. Sudah. 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 Kita di sini ada menyediakan tawi, seledri. Oh, topinya ya? Iya. Boleh gak apa-apa. Boleh. Akan pakai bawang bang? Boleh. 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 Di sini juga ada sambal. Itu ada sambal cabai. Saos kedap. Saos kedap. Oke, nggak masalah. original aja dulu ya bang sebelum usaha ini sebelumnya apa-apa nah dulu kerja memulai usaha memutuskan untuk usaha itu tahun berapa memulai memutuskan untuk usaha itu itu pertama kali saya buka ini ini tahun berapa kurang lebih hampir dua tahun yang lalu itu dua tahun yang lalu hampir ya hampir dua tahun yang lalu gimana Bang ini mungkin teman-teman yang nonton juga akan banyak yang banyak memutuskan atau yang terkena PHK untuk memulai usaha buat bisnis pemula itu jangan petang menyerah itu aja memang banyak rintangan dilewati motivasi dari saya sih cuma satu kerja keras tidak akan menghendaki hasil itu aja dari saya juga dulu awal-awal jualan jualan bahasa seafood jujur pengen nangis ada suka-dukanya saya keluar dulu pernah dari jam 2 sore itu pulang sampai jam 5 pagi 6-7 bulan 6-7 bulan iya karena kita pertama duduk nah dukungan dari keluarga segala macam ya Alhamdulillah bertahan sampai sekarang sampai diri seperti sekarang semua pembusiness pemula itu harus bekerja keras sabar itu sabar bang rencana buka cabang ada 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 Insyaallah karena saya lihat ini prospeknya bagus ya Iya bagus ada sangat ada ha-ha mungkin setelah normal kembali baru kita buka berarti kemarin pandemi itu abang udah jualan sudah waktu pandemi saya masuk saya jualan 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 pas pandemi pas pandemi pas pandemi jadi abang keluar kerja juga pas pandemi iya betul karena kemarin kita kerja ya hasilnya begitu-begitu aja kan tidak cukup untuk menghidupi keluarga kan untuk memutuskan ya ke Jakarta terima kasih atas kesempatannya terima kasih terima kasih terima kasih